Pada tahun 499 sebelum masehi, peradaban Yunani kuno diserang oleh raksasa dari timur, Kerajaan Persia. Invasi yang diinisiasi Raja Darius I itu berhasil menguasai hampir seluruh negara kota Yunani. Sejak itu Yunani selalu dibayang-bayangi Persia. Namun dibalik kekelaman tersebut, pada tahun 356 sebelum masehi, lahirlah seorang anak laki-laki yang menjadi pembalas dendam Yunani. Ia adalah sosok yang akhirnya berhasil mengalahkan Kerajaan Persia sampai ke benua Asia. Sosok itu adalah Raja Legendaris dari Makedonia, Alexander the Great. Ketika masih berumur 20 tahun, Alexander berhasil mengonsolidasikan kekuatannya di Yunani dengan menyatukan sekian ratus negara kota yang ada menjadi Kerajaan Besar Peradaban Barat Pertama. Ketika berumur 30 tahun, Alexander jadi orang pertama yang menyatukan benua Eropa dan Asia. Karena pencapaian-pencapaiannya ini, Alexander sering dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Taktik militer yang membuatnya menang melawan pasukan raksasa Persia bahkan masih dipelajari sampai sekarang. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Alexander selalu dikenang sebagai pemimpin yang begitu hebat? Inilah kisah sang anak Zeus, Alexander the Great. Alexander dikenal sebagai jenderal yang sangat kreatif. Ia adalah jenderal Yunani pertama yang mengaplikasikan konsep Sarisa Phelens ke militer Yunani. Sarisa sendiri adalah senjata kuno yang bentuknya menyerupai tombak, namun memiliki panjang 4 sampai 6 meter. Sebelumnya, pasukan Yunani menggunakan tombak yang bernama Dori, yang hanya memiliki panjang 2 sampai 3 meter. Dengan menggunakan tombak Sarisa, infanteri Yunani yang tadinya hanya mampu bertahan dan bertempur dalam jarak pendek, pada akhirnya mampu menjadi unit penyerang yang bisa melumpuhkan infanteri lawan dari jarak jauh. Banyak sejarawan yang menyebut senjata Sarisa ini membuat tentara Alexander ibarat tank di medan pertempuran. Persenjataan saja tentu tidak cukup membuat tentara Alexander jadi militer yang kuat. Dari segi taktik dan strategi, Alexander dikenal sebagai jenderal yang mampu mengeksploitasi keunggulan menjadi kekuatannya. Hal ini dibuktikan ketika Alexander memimpin pertempuran Gau Gamela di wilayah Mesopotamia. Ketika itu, pasukan Alexander disebut hanya berjumlah sekitar 47 ribu dan ia melawan pasukan Raja Darius ketiga dari Persia yang berjumlah lebih dari 100 ribu. Tapi anehnya, Alexander menang. Menurut sejarawan, Alexmen Alexander berhasil mengelabui Darius. Unit kavaleri Alexander sebenarnya terlihat menyerang langsung ke pasukan Darius. Tapi karena terlihat hanya berjumlah sedikit, Darius mengabaikannya. Padahal, Alexander menyembunyikan infanteri tombak di balik unit kavalerinya. Karena secara alamiah, kavaleri kalah dengan infanteri yang membawa tombak panjang. Pasukan penjaga Darius kewalahan. Alhasil, Darius melarikan diri dan Alexander memenangkan pertempuran. Karena kejeniusan militernya, Alexander berhasil menaklukkan Persia dan membangun setidaknya 20 kota atas namanya sendiri. Serta mengubah nama dari 70 kota yang ditaklukannya menjadi Alexandria. Yes, 70 kota dinamai Alexandria semuanya. Ini kemudian membawa kita ke poin kedua yang membuat Alexander pantas diberi judukan The Great. Yakni statusnya sebagai sosok yang mengenalkan dunia timur pada Helenisme atau kebudayaan Yunani. Dari abad ketiga sebelum masehi sampai awal masehi, budaya Yunani menjadi budaya yang dominan di dunia Mediterania dan sebagian besar Asia Barat, Tengah, dan India. Banyak budaya timur yang dicampurkan dengan kebudayaan Yunani. Hal ini bisa terjadi karena penaklukan Alexander relatif diterima secara terbuka oleh kerajaan-kerajaan timur seperti Mesir. Alexander bahkan sampai diberi gelar fir'aun. Kisah legendarisnya sering diagung-agungkan oleh budaya timur. Dan ia bahkan sampai disamakan dengan sosok Nabi Zulkarnain. Anyway, Helenisme yang dibawa Alexander ini menyentuh berbagai cabang pengetahuan seperti kesenian, astrologi, sastra, arsitektur, matematika, dan filsafat. Ini kemudian diperkuat dengan kebiasaan kerajaan Alexander yang senang membangun perpustakaan yang salah satunya adalah perpustakaan besar Alexandria di Mesir. Yang menariknya, Helenisme juga membawa bahasa Yunani sebagai bahasa sehari-hari di kota-kota Asia. Oleh karena itu, perkembangan agama-agama Abrahamik seperti Islam dan Kristen yang muncul dari wilayah Timur Tengah dapat dengan cepat tersebar di benua Eropa. Secara personal, kalau kita lihat akarnya, tidak heran bila Alexander jadi orang yang begitu kuat. Semasa kecilnya, ia ternyata memiliki mentor pribadi, yaitu filsuf kenamaan Aristoteles. Dan seperti yang kita tahu, Aristoteles adalah murid Plato dan ia adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dari Yunani kuno. Di bawah didikan Aristoteles, Alexander mengembangkan hasrat yang mendalam untuk belajar tentang segala hal termasuk filsafat, politik, dan ambisi kuat untuk menguasai Persia. Aristoteles bahkan menanamkan pikiran pada Alexander bahwa Yunani layak untuk memerintah kerajaan lain yang bukan berasal dari wilayah Yunani itu sendiri. Selain Aristoteles, sosok yang krusial dalam membangun Alexander juga adalah ibu kandungnya yang bernama Olympias. Wanita yang ditakuti karena dianggap memiliki kemampuan mengendalikan ular ini mendoktrin Alexander sejak kecil bahwa dia adalah keturunan pejuang legendaris Yunani, Achilles. Selain itu, menurut profesor sejarah dari Lincoln College, Donald Wesson, Olympias juga selalu menyebar cerita bahwa ayah kandung Alexander sesungguhnya adalah Dewa Zeus, bukan Raja Pilip Kedua. Semua ini dilakukan Olympias karena ia ingin mewujudkan satu mimpi besar dalam hidupnya, yaitu menjadikan Alexander sebagai pemimpin Yunani. Tapi ada satu sisi yang sering dilupakan ketika membahas tentang Alexander the Great, yakni bahwa tidak semua hal ditinggalkannya sempurna. Meski daerah kekuasaannya luas, Imperium Alexander tidak bertahan lama, yaitu hanya sekitar 12 tahun. Setelah Alexander meninggal secara misterius pada tahun 323 sebelum masehi, terdapat perselisihan pendapat antara jenderal-jenderalnya, dan terjadilah Perang Sipil yang dinamakan Perang Diagoci. Alhasil, wilayah kerajaan Alexander terbagi menjadi empat, yakni Selukit, Mesir Tolemaus, Makedonia, dan Pergamon. Alexander pun dikenal sebagai jenderal yang temperamental, terutama setelah jenderal dan pengawal pribadinya yang bernama Hapaistion meninggal. Sejarawan Susan Abernethy mengatakan bahwa sejak Hapaistion tewas, Alexander menjadi orang yang kehilangan kendali emosi. Ia pun disebut jadi sembrono, tidak konsisten, dan kehilangan rasa kepercayaan pada bawahannya. Well, tidak heran sih, Hapaistion ini adalah orang yang sangat dekat dengan Alexander, sampai-sampai meredah rumor di tentaranya bahwa kedua orang itu memiliki hubungan romantis sejenis. Pada akhirnya, dari kisah Alexander kita belajar bahwa dibalik sosok-sosok hebat dalam sejarah, mereka tetaplah manusia biasa. Kerajaan besar yang membuat Alexander dijuluki sebagai orang hebat, akhirnya hancur dalam waktu singkat. Sementara yang benar-benar tersisa sampai sekarang adalah hal yang berlawanan dengan perang, yakni budaya dan semangat edukasi. Ini sebenarnya sesuai dengan perkataan Alexander sendiri. Apa saja posisi yang kita mendapatkan oleh kerajaan kita, tidak bisa pasti dengan terakhir, tetapi kesehatan yang mendapatkan oleh kerajaan dan moderasi, adalah sejati dan sejati. Terima kasih telah menonton!